Kejadian serupa juga terjadi di Australia, yaitu perairan karang penghalang besar atau Great Barrier Reef. Sementara lagi tidak lagi masuk kategori wilayah yang dilindungi. Status konservasi ini dicabut karena ekosistem bawah laut di kawasan ini sudah kembali lestari. Komite UNESCO menimbang mencabut status perairan karang penghalang besar di Australia dari daftar wilayah yang terancam punah. Ini karena usaha besar dari Australia untuk menjaga kehidupan terumbu karang dan ekosistem bawah laut perairan tersebut. Perairan karang penghalang besar ini memiliki koleksi terumbu paling banyak di dunia. Ada lebih dari 400 jenis terumbu karang, 1.500 spesies ikan, dan 4.000 lebih tipe moluska. Perairan ini juga rumah bagi hewan-hewan dilindungi lainnya seperti dugong dan penyu hijau. Namun wakil dari Greenpeace tetap akan memperhatikan wilayah ini. Mereka akan melakukan itu dengan memperhatikan bahwa pemerintah Australia memulai plan, memulai laporan dalam 18 bulan, menunjukkan langkah yang telah mereka memiliki sampai saat itu untuk memperhatikan kehidupan tersebut. Tahun 2010, kegiatan industri batubara asal China membuat kalangan internasional memfokuskan perhatian pada karang penghalang besar di Australia. So I think the tourism industry in Australia is taking really good steps to ensure the ecological integrity of the reef. Their business depends on it. The big threat to the reef is the coal industry. And scientists have told us, eminent scientists from Australia, have told us that we can't have an expanded coal industry and the reef. And frankly, a lot of the other issues, whilst they're important, they're peripheral. And our problem is that the government is still not recognizing the central problem of an expanded coal industry, expanded ports, and an increasing climate change. They're the real threats to the reef. Komite UNESCO telah memasukkan permasalahan ini dalam draft keputusan yang akan dirundingkan dan dikonfirmasi lebih lanjut. Komite UNESCO telah memasukkan permasalahan ini dalam keputusan, keputusan yang akan diriakan sebagai pemidongasi. Terima kasih. selamat menikmati